Dan saat ini memang ranahnya sudah di Bareskrim berarti ya Pak Jutek? Iya, sudah di Bareskrim. Ini mungkin tidak apple to apple, tetapi ini mungkin bisa jadi pembanding Pak Jutek. Kuasa hukum dari Sakatatal kan juga melaporkan Ibturudiana ke Bareskrim, melaporkan juga ke Propam, melaporkan juga bahkan ke Komnas HAM. Tetapi hasilnya tidak ada. Apa yang membuat Anda yakin bahwa laporan Anda kali ini akan berbeda hasilnya? Ya, tiap kuasa hukum kan punya strategi sendiri ya. Yang dilaporkan oleh kuasa hukum saat itu, saya rasa bukan tidak ada hasil ya. Saat itu yang saya tahu laporannya tidak dapat diterima, belum ada LP. Ya, kalau tidak salah ya. Kalau kami kemarin laporkan dengan bukti yang kami sampaikan, kami untuk melaporkan itu kami gelar sampai 3 hari, 4 hari mbak, dengan 100 sekian orang tim lawyer, anggota tim ini. Jadi kami tidak main-main ketika ini kami berdebat cukup panas di dalam, kami cukup berdiskusi panjang untuk menentukan apakah nilainya, kami laporkan buktinya apa, apakah ini cukup, apakah ini yakin akan diterima, itu kami membahasnya cukup lama mbak untuk sampai ke sana gitu mbak Tasya. Jadi tidak asal kepikiran kami langsung lakukan, itu yang membuat lama. Baik, baik. Kalau boleh dijeraskan atau dideskripsikan sedikit saja, kira-kira bukti-bukti yang menurut Anda paling kuat ketika melaporkan 3 laporan itu apa, Pak Jutek? Ya, contoh ya, kami, klien kami kan sudah mengatakan dia tidak ada di try over pada malam itu. Mereka melainkan ada di rumah Pak RT. Jadi rata-rata bukti yang dibawa kesaksian berarti ya, Pak Jutek? Iya, kesaksian, bukti video, karena bukti otentik yang lain, yang menduduk klien kami pelaku juga tidak ada, sientifiknya, tidak ada DNA-nya, darahnya darah siapa, kalau antipersuasa spermanya punya siapa, tidak ada juga. Ada CCTV tidak dibuka, ada handphone di Sita tidak dibuka. Ya, ini kan semua juga putusan itu kalau kita baca tidak ada, itu hanya boleh dibilang dari saksi yang mengaku, apalagi saksinya sudah mencabut, harusnya sudah runtuh, konstruksinya juga menurut kami. Kalau mau apple to apple kan harusnya sama-sama dong, ada alat bukti lain yang harus kami patahkan. Kalau kami lihat ini alat buktinya yang dihadirkan itu saksi, visum, visum pun akhirnya dua, gitu kan, dan salin itu berbeda, gitu kan, dan dibandingkan dengan kesaksian dari yang memandikan jenasa pun berbeda, jadi banyak lah yang kami hadirkan ya, perkembangan-perkembangan ini, mudah-mudahan Mbak Tasya, kami kan bukan mau cari benar-benaran, siapa yang benar, siapa yang ini. Kami selaku pengacara tentu ingin menempatkan kalau memang benar, mereka tidak bersalah, janganlah dihukum, apalagi ini seumur hidup mereka nggak punya kesempatan lagi. Mereka dari masa muda bayangin, harus mati, meninggal di penjara, ini kan suku ironis. Kalau ini bisa, kami bisa menolong mereka dan menegakkan keadilan, ini ada tujuh nasib manusia ada di dalam yang dihukum atas dugaannya, perbuatan yang tidak mereka lakukan. Itulah yang membuat kami tertanggil untuk melakukan mencari kebenaran ini Mbak Tasya. Baik, Pak Jutek kalau boleh tahu atau boleh diceritakan, bagaimana kondisi enam terpidana yang Anda wakili secara fisik maupun secara mental, karena saya ingat di awal-awal kasus ini kemudian muncul lagi di Mei, itu sempat susah untuk bertemu dengan para terpidana, bahkan keluarga juga mengeluhkan itu. Ya, saya juga nggak paham ya awal-awal itu apa rasa takutkan kenapa kami dilarang untuk sulit sekali bertemu. Tapi itu awal-awal, sesudah kami bersurat ke Menpumham, ke Dirjen PAS, sampai saat ini kami tidak punya lagi kesulitan untuk menemui para terpidana. Kapanpun kami selaku kuasa hukum untuk membesuk, itu dilayari baik oleh LAPAS. Tanya memang satu yang belum kami bisa temui, keluarganya baru satu kali dapat menemui, yaitu Sudirman. Itu pun lewat pertolongan rekan kami, sebetulan saya sama pengacara, yang satu organisasi dengan saya, untuk membantu mempertemukannya. Ternyata di mana Pak Jutek? Ternyata di mana lokasinya? Di Polda Jabar. Di Polda Jabar, baik. Ya, Sudirman itu. Dan itu yang sampai saat ini orang tuanya pun hampir setiap minggu, itu bertanya kepada kami, karena orang tuanya sudah menguasakan ke kami, tapi Sudirman yang setelah ditemui, dia katanya sudah memiliki kuasa hukum lain, kan kami tidak bisa memaksa. Jadi kami sampaikan, silakan itu hak pilihan dari terpidana. Tapi orang tuanya, karena kuasanya dari kami, dia bilang, kan sekarang kami ingin membesuk, jadi di mana kami harus besuk? Itu saja kesulitan-kesulitan yang sekarang ini terjadi. Oke, tapi terlepas dari itu, kondisi fisik dan psikologi enam terpidana lain, seperti apa Pak Jutek? Baik, sehat, karena hampir satu minggu, mungkin bisa sekali minimal, bisa dua kali, selalu rutin dikunjungi oleh kami, tim kuasa hukum, yang setanjang delapan tahun lalu itu, tidak ada yang mengunjungi. Semenjak ditangani kami, mereka itu merasa senang, paling sedikit, satu minggu, satu kali itu kami kunjungi, kami ajak ngobrol, kemarin pun ketika pengakuan Dede, videonya kami tunjukkan sama mereka, Mbak Tasya, ya mereka gembira sekali, dan menangis Mbak Tasya, mereka sendiri, kalau saya kasih videonya akan terharu kita. Menangis mereka di penjara, ketika melihat pengakuan Dede ini. Mereka bisa bayangkanlah, akibat pengakuan inilah yang, membuat mereka mendekam sudah delapan tahun, dan gak akan keluar lagi dari penjara. Dan sekarang mereka mempunyai kesempatan kedua, untuk kami, kalau kami berhasil nanti PK, mereka baru punya kesempatan untuk keluar. Gitu Mbak Tasya. Mereka kenal tidak sih Pak Jutek dengan Dede? Mereka tidak kenal Dede pun, kami sudah cek, Dede pun tidak ada yang kenal, sama mereka. Ya kan? Dan di antar mereka yang sebelas orang pun, yang tiga DPO, yang delapan orang aja, itu ada yang gak saling kenal. Gitu kan? Dimana merencanakannya? Dan juga yang kami lagi aneh, Mbak Tasya, walaupun kita ini awam, gak usah sekolah hukum lah. Seharusnya kan, kalau saya membunuh bersama-sama, perannya kan gak semua menusuk. Iya. Perannya kan, semua memukul yang mematikan. Ada yang hanya pegangin kakinya, pegangin tangannya, atau mungkin yang tempeleng doang, hanya menonjok ninju satu kali, ada yang menusuk dengan pisau, ada yang mungkin pakai batu, dihantam kepalanya. Nah, yang menyebabkan kematian itu apa menurut pisau? Kalau kepala, berarti harus dicari. Pelaku yang menghantam kepalanya itu, itu yang harus dihukum mati. Satu, otaknya, perencanaannya siapa? Kepentingannya apa? Itu, kedua, mungkin dihukum mati, atau sumber hidup, pantas. Yang lain, ini rata, tujuh, dari delapan, dihukum sumber hidup. Yang satu pun delapan tahun, si tata, oleh karena, dia dibawa usia, masih anak-anak. Kalau dia di atas, sudah masuk dewasa pun, saya yakin itu pasti akan, sama hukumannya sumber hidup. Beruntung, waktu kejadian itu, dia dibawa umur, sehingga, maksimum, dua per tiga, dari hukuman maksimal. Makanya, dia tidak boleh ada tuntukan hukuman, sumber hidup, atau, mati. Ini kan ironis ya, itu aja yang saya ceritakan, tentu banyak apa, tanda tanya lah, kita sebagai awam ya, apa betul sih, gitu kan. Gitu. Baik.